Halo guys, selamat datang kembali di channel Dina Kasiri Nah guys, ini aku mau review sebuah produk kosmetik yang banyak peminatnya Karena dia tuh murah dan bagus Oke, tanpa lama-lama aku mau menunjukkan ke kalian produknya itu apa Ini dia produknya Jadi aku beli kosmetik dari Focalure Disini aku beli powder yang bedak padat Kayak gini, aku pilihnya shade yang nomor 3 Ini yang nomor 3 aku gak tau sih sebenernya Ini tuh cocok untuk skin tone aku atau enggak Nah, kita buka ya Bisa Ini untuk packagingnya kayak gini Ini aku suka banget packagingnya karena hitam dupe gitu loh Aku suka yang hitam-hitam dupe gitu Buka ya Nah, ini untuk bawahnya Udah aku coba sih sebenernya Nah, ini untuk warnanya Warnanya kayak gini Gitu Nah, ini ada aku beli Kayak loose powder gitu Oil free F15 Ini kayak gini Ini kayak gini Ini kayak gini Ini size-nya F15 Tiga aku gak ngerti Lose powder Ini kayak gini Kayak gini Kayak gini Kayak gini Kayak gini Aku udah coba sih enak Untuk yang selanjutnya Aku beli Glute foundation FK30 Kayak gini Ini packagingnya Aku gak tau ini Yang 07 warm beige Ini kayak gini Kayak gini Kayak gini Gak lupa juga aku beli ini Apa namanya? Ini blender Karena aku tuh Gak punya sebenernya Lose makeup yang kayak gini Ini tuh Pertama kali aku beli yang kayak gini Jadi aku Untuk seorang aku yang Jarang make up-an Aku mau review gitu loh Jadi itu cuma Bapak belas ribu gitu Sebelas ribu kah? Kurasa pokoknya Tadah Itu kayak blush Blast on gitu loh Daging doang kecil Nih Essence-nya Warnanya yang B11 natural beauty Aku buka Warnanya kayak gini Tapi menurut aku Untuk di kulit akunya Gelap Agak sedikit terang sih Ini kayak gini Dia kayak gini bikin tuh blur-blur kita aku suka banget produk dari O2O ini untuk nanti aku ombre sama yang tadi yang udah gak suka jadi ini semua guys untuk percobaan itu itu foundation dari O2O nanti aku kasih link di bawah ya tambah harga sama tempat aku belinya tapi kayaknya kalau yang ini terlalu terang di kulit aku ya aku gak bakalan pake ini cuma coba aja nah guys aku disini sebenernya lagi jerawatan parah gitu kayak berlutusan jadi disini aku moris dulu untuk kosmetik itu karena aku tuh emang aku gak terlalu suka kayak dan gitu ya untuk sehari-hari tapi kan kalau misalkan kita keluar kayak acara-acara kayak gitu kan harus agak gimana gitu ya biar terlalu lusuh terlalu lusuh gitu jadi disini aku mau coba pokalur skin evolution yang fluid foundation dia itu udah mengandung SPF tapi hanya 15 kan biasanya kalau misalkan yang udah sunblock gitu udah pakai SPFnya yang 50 sebenernya sih aku pernah coba ini sekali tapi menurut akunya tuh kayak terlalu terang gitu di aku soalnya muka aku kan hitam gitu jadi terlalu terang jadi kalau aku pakai ini tuh kayak abu gitu gitu itu kayak warna tergelapnya dia gitu aku bingung banget kalau pakai foundation bedak atau kayak gitu aku gak tahu yang cocok buat aku jadi aku coba-coba aja kayak gini menurut aku ini tuh gak terlalu berat gitu kan adanya foundation tuh yang kayak berat banget kalau dipotongin tuh enggak gak gak seberat itu cukup ringan jadi buat kalian yang beraktifitas di luar rumah atau kalian yang sehari-harinya dan dan gitu itu cocok dan yang paling pedih tuh harganya murah kalau misalkan beli yang kayak foundation kayak gitu tuh terus pilih yang kayak gimana ini tuh serius ini tuh ringan banget terus itu wanginya tuh ini gitu wangi-wangi kayak ada wangi-wangi gitu kayaknya pakai fragrance tuh nah disini aku lihat klaimnya dia itu jadi yang Vocalure Blute Foundation ini dapat mengkauplase ke imperfection ketidaksempurnaan katanya dan di itu long lasting jadi nanti hasil akhirnya tuh kayak velvet matte finish gitu terus pigmented banget emang pigmented banget sih kalau menurut aku pigmented banget terus gampang ngeblend gitu jadi kan ada beberapa foundation tuh yang kayak pas dipakein tuh kayak susah banget buat ngeblending kulitnya tuh jadi ini tuh kayak lens everless to create gitu loh karena hasilnya jadi matte gitu dia tuh kayak enggak glossy gitu loh jadi kayak lebih ke muka tuh lebih segar ini tuh aku beli harga harganya tuh 30 sekian aku beli ini lagi diskon gede-gedean gitu kemarin yang acara titik-titik 12-12 di e-commerce nah ini aku beli langsung dari Vocalure yang di Cina terlalu nah sebelum aku pake makeup biasanya aku bersihin dulu pake micellar atau cuci muka gitu terus pake skin conditioner nah disini aku udah pake skin conditioner sama udah cuci muka langsung aja ya kita coba ke muka kayak gini aku mau kayak yang foundation tuh yang dia itu ngecover bekas bekas cerawat ini aku enggak tau misalnya ini coverage ngeblendnya di muka aku juga enggak tau takarannya yang bener untuk pake foundation ini jadi aku kira-kira aja se ngeblendnya di muka aku itu jadi kayak abu gitu kalo aku pake aku pake aku pake aku pake ketamatiran ini ya guys nih bisa lihat hasilnya kalo maksud aku sih lumayan cover aja apa yang ini hmm kalo di camera sih enggak terlalu keliatan gitu jadi keliatannya bagus lagi oh hebat bagus banget bagus banget gila aku perlu cermin ini kayak gini tuh kayak ringan gitu loh ringan terus enggak cakey gitu enggak kayak pake bedak bertontel atau pen bentukin lapis-lapis tuh tiap juga bisa apa ngecover kulit kalian yang air air hidung yang gue doanya tuh tuh loh bagus banget ternyata guys hmm average bener harganya tuh murah banget aku tuh suka banget karena harga ya harga tuh paling penting nomor satu nih kalian lihat gak sih perbedaan ini yang belum aku pake ini yang pake pondation ini oh my god oh my god oh my god ini kayak putih seketika emang iya ya itu enggak buat kalian putih yang kayak kayak camerok banget gitu camerok banget bahasa indonesinya kayak terlalu menor gitu nah lihat nih kalian bisa lihat area hidung ini kayak yang bagian minyak-minyak itu ketutup tuh do you see do you see what i see on that kalian yang lupa kalian yang ke bagian bawah mata ini itu kayak dark spot bagus ya guys nih tuh kayak kalian gak pake foundation gitu kayak kalian bisa biasa pake bedak bedak tabur biasa oh my god oh my god maafkan aja semua ya karena ini kan segini review cosmetic tapi aku lihat gak sih nih aku pake cahaya ini aku pake cahaya yang gue pake gila guys aku lagi lanjutin nih aduh aduh gila ini tebor banget nih ya kalian lihat hasilnya bagus coverage bener-bener sesuai claimnya effortless banget buat pakenya tuh kayak ampun kalo kata orang Sunda tuh gendok gitu loh gara-gara buruk pertama kayak gini aku sih biasanya gak terlalu suka cosmetic gitu jadi aku lebih beli yang kayak skincare gitu karena aku tuh sumpah males banget kalo misalkan pake make up tuh yang aku malesnya tuh ini adalah ngebersihinnya tuh bener-bener males aja kayak ribet gitu loh nih untuk kalian yang ribetnya sehari-harinya pake make up ini tuh ringan banget seriatan ringan gitu terus yang selanjutnya aku ada ee tidak padatnya ini yang aku kalur yang sedesnya tiga gitu ini juga bedak padat dengan sedes tergelapnya aku pilih yang paling gelap karena kan ee ini tuh kayak kosmetik buat orang Asia gitu loh kayak lebih ke Cina gitu loh kayak ee Asia Timur gitu jadi kan mereka kulitnya lebih terang dari kulit Asia Tegara gitu nah jadi aku pilih yang paling gelap yang kayaknya cocok buat ee kulit-kulit yang tenten gitu loh yang agak gelap karena kalau yang ini ini aku beli yang ini juga yang paling gelap sisi yang paling gelap dari O2O ini dan dia tuh bener-bener istilahnya kayak ngabuk banget ya aku tuh oke aku lanjut pakai yang ini yang bedak padatnya aku sih biasanya kalau sehari-hari suka pakai yang loose powder ini tapi kalau misalkan ee buat acara-acara gitu aku pakai bedak padat ini juga kayak sewarna gitu loh sama yang tadi aku pakai pondisi ini oke aku kayaknya nggak terlalu banyak jadi kayak di tepep aja kan nggak terlalu kelihatan ya tapi ini tuh pakai bedaknya biar agak stress gitu jadi nggak terlalu kayak oily ini karena dia warna sama foundationnya nggak terlalu kelihatan kan sebenarnya kalian juga nggak kalau misalkan nggak terlalu suka yang kayak liquid gitu kayak foundation kalian bisa pakai ini untuk sehari-hari terus nah ini aku biasanya pakai ini juga kayak di daerah-daerah sini yang terlalu kelentara gitu loh perbedaan warnanya aku letak 17 udah nggak terlalu banyak pakai karena lama aja hasilnya tapi kalau misalkan kalian pakai sehari-hari nggak pakai foundation gitu kalian bisa pakai ini aja gilis powder gitu aku coba tadi yang ini ini natural beauty natural beauty B11 jadi aku tuh pakai ini tuh kayak terlalu apa terlalu pink disitu tulisnya pakai ini tulisnya pakai brush ya tapi aku nggak punya brush buat ini kalau di kamera nggak terlalu kelihatan gitu nggak terlalu pigmented tapi kalau aslinya pink banget bener-bener bener-bener pink gitu ini kayak gini hasilnya nggak terlalu kelihatan aku juga beli nih untuk yang vocalure yang eyeliner eyeliner yang pen silvi eh yang pen gitu loh yang kayak gini nih ini tuh gampang banget kalian aplikasiin ke matanya karena itu nggak bakal nggak bakal meleber kemana-mana gitu jadi buat kalian yang suka script possible kayak aku kalian lagi itu harganya cuma Rp17.000an gitu Rp17.000an gitu Rp17.000an wah lupa lupa terus ya karena emang aku suka cek 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 gitu setiap hari jadi harganya berapa berapa gitu jadi beda-beda gitu aku pakai yang untuk warna dasar untuk lipstick ini kayaknya aku pakai lipstick yang warna dasarnya O2O yang Sweet Nothing Lip Glaze nomernya 01 gini kayak biasa aja kalian HPnya kalau aku nah untuk kalian yang bibirnya tebal saran aku biar nggak kelihatan terlalu tebal itu jadi pemakaian lipsticknya tuh jangan jangan sampai area area yang garis bibir bawah ini jadi cukup di setengah mungkin nggak deh tiga perempat dari bagian bibir itu loh jadi daerah sininya kalian nggak nggak perlu oke biar kelihatan nggak terlalu tebal tapi kalau kalian pengen kelihatannya lebih bervolume gitu bibirnya kalian bisa pakai semuanya nah buat kalian yang bibirnya juga tipis kalian bisa beli kayak lip liner gitu jadi kalian buat line bibir kalian sendiri jadi biar lebih thick gitu nah ini harus pakai cermin sih kalau dari HP sisa ini karena dasarnya aku suka karena nanti ketika aku aplikasiin yang merah tadi aplikasiin yang merah tadi aplikasiin rata ini tuh kalau untuk tekstur untuk yang lip matte ini eh bukan lip matte ya yang apa lip gloss yang hasilnya mouse ini nggak terlalu ringan nggak terlalu ringan nggak terlalu berat juga jadi kayak agak bertekstur kalian juga kalau misalkan nggak mau warnanya kayak gini bisa nggak di ombre tuh kayak gini aja udah udah cantik kok aku mau ombre sama yang vokal lor ini aja ngelakain pake tangan aja sudah terlihat ini lebih agak merah merah bata gitu nggak sih kayak gini nih aku lihat ini aku suka nggak terlalu bisa sih sebenarnya pake ini nah ini aku biasanya pakenya cuma di area yang ujungnya aja ini nggak terlalu suka yang apa namanya kan aku ikat enjay aku esok-esokan pakai ini aku aku kalian lihat deh aku Kalian yang lebih jago kalian bisa atur Sedemikian rupa Aku tuh gak terlalu suka pake Alis gitu karena Menurut aku kayak sincan banget kalo pake alis Gak natural gitu Aku gak bisa Aku gak bisa banget pake yang alis Oh iya untuk yang Eyelinernya ini Jadi kalo yang ini yang aku beli Ini tuh gak waterproof Jadi kalo kalian kena air gitu Jadi dia tuh hilang Lebih baik beli yang Waterproof Ini lumayan Transfer proof sih Lumayan gak nempel gitu Nah iya hasil akhirnya Pake pakaian Apaku Minimalis sih Standar banget Kayak ini Untuk kesimpulannya nih Untuk yang pertama aku kasih nilai yang Pocalor Pocalor yang fluid foundation ini Dari 1 sampai 10 Aku kasih nilai 8 Karena itu bagus banget Bagus Carveragingnya bagus Terus pun aplikasinya juga gak perlu tenaga yang berlebih gitu Gampang Gampang ngeblend gitu Harganya Apalagi harganya harganya itu murah banget Kalian harus belilah yang ini Untuk yang loose powder Nah untuk yang loose powdernya itu Dari 1 sampai 10 Aku kasih nilai 7 Kenapa 7 Karena Itu bebel ringan dipakainya Tapi Gak terlalu tahan lama gitu loh Kau gak sih Gak terlalu Gak terlalu lama gitu nepel di bukannya Tapi harganya sih Gila sih Sebanding dengan harga Worth it sih Worth it Nah selanjutnya untuk yang bedak Bedak padat ini Aku kasih nilai 8 Karena dia tuh bagus banget Bagus banget tuh karena dia Skin tonenya bagus Buat aku Terus seringan juga Terus gak comedogenic sih Tapi kalau menurut aku gak Gak kayak yang nyebabin Comedo gitu loh Soalnya ada beberapa Beberapa yang bedak padat itu Yang hasilnya tuh cakey Terus berat gitu Kalau dipakainya tuh berat banget Terus aku ini tuh Ini tuh produk terlingan Yang pernah aku Coba Untuk yang Ini Untuk yang Bless on Bless onnya Ini aku kasih nilai Satu-satunya sepuluh Tujuh Tujuh Karena Dia tuh Emang Dari segi Dari segi harga sih Bener-bener Murah banget ya Itu worth it banget Terus Dia tuh lumayan pigmented Jadi pigmented banget gitu Untuk Eyelinernya Untuk eyeliner sih Dari satu sampai sepuluh Aku kasih nilai enam Karena dia tuh Gak water flow Halo guys Jadi Seri banget nih Sari Cukupnya gitu Dan itu aku udah bikin A challenge Make up one brand gitu Tapi Ada yang kepotong gitu Ada yang kehapus Jadi aku recreate lagi Jadi ini tuh worth it banget guys Ever double banget Kalian harus coba Kalian harus recreate juga Coba produk ini tuh Pokal itu emang Banyak gitu kan Peminatnya Karena selalu murah Itu bagus Oke ya guys Review dari aku Semoga kalian suka Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa juga Untuk nyalain lonceng notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan Kalau kita update Jangan lupa like, komen, dan subscribe